Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau sharing aktivitas saya dan tim ketika resto dan cafe kami mendapat pesanan lunch box atau nasi box dalam jumlah banyak Saat ini kami menerima orderan sebanyak 50 box yang saya kerjakan mulai jam 2 pagi dini hari Sedangkan tim lain mulai start ada yang jam 6 pagi, ada juga yang jam 7 pagi, jam 8 dan ada juga yang datang jam 9.30 sesuai jadwal jam kerja masing-masing Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Unkitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Yuk kita mulai Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya start jam 2 pagi dini hari Yang saya lakukan pertama kali adalah mencuci beras, kemudian saya memasak nasi Sedangkan ayam yang saya gunakan untuk chicken karage sudah saya potong-potong dan saya marinasi 1 hari sebelumnya Lalu saya simpan di freezer teman-teman Untuk sambil mata, saya juga mulai prepare 1 hari sebelumnya Semua bahan sudah saya potong-potong baru kemudian saya finishing pada pagi hari Lalu saya packing dengan cup kecil teman-teman Sambil menunggu nasi matang, saya menyiapkan sayurannya teman-teman Disini saya menggunakan baby kailan yang saya tumis bersama bawang bumai dan cabai merah Setelah saya memotong-motong sayuran, lalu saya mengeluarkan ayam dari freezer untuk saya pindahkan ke chiller Supaya ketika chicken mau digoreng sudah tidak beku lagi teman-teman Setelah semuanya sudah saya prepare dengan rapi Lalu saya bisa nyantai duduk dan tiduran sambil nonton video teman-teman di youtube Selanjutnya, saya mulai aktivitas kembali pada jam 6 pagi Dan saya mulai melakukan penepungan untuk menggoreng ayam karage teman-teman Kurang lebihnya 1 jam, chicken karage 50 porsi sudah selesai saya goreng Selanjutnya, saya mulai memasak tumis sayur ketiwis atau baby kailan Dalam proses menumis sayuran ini, saya bagi menjadi 2 tahap supaya hasilnya maksimal teman-teman Rasa sayurnya legat dan warnanya tetap hijau Ketika tumisan sayur sudah matang, tim kami langsung gerak cepat untuk mengemas dalam plastik ukuran 1.4 kg Dan tidak diikat rapat supaya lebih mudah dibuka ketika akan dimakan teman-teman Selanjutnya, saya merebus mie telur untuk saya goreng Karena mie goreng hanya sebagai pelengkap, jadi saya masaknya belakangan saja ya teman-teman Dan paling akhir, setelah saya rebus 2 menit, mie langsung saya goreng Yang saya make dengan irisan kol dan telur Dijamin rasa mie goreng ini juga sangat enak teman-teman Di sini saya membutuhkan 8 bungkus mie telur untuk melengkapi chicken karage sebanyak 50 porsi Book yang sudah terisi lengkap, selanjutnya saya melakukan cross tag satu per satu Untuk memastikan tidak ada item yang tertinggal atau ada box yang kurang lengkap isinya Jika semua box dipastikan aman, tidak ada item yang tertinggal Kemudian kami menyelepkan kemasan sendok plastik dan tisu lipat ke dalam box Dan saya selalu mengemas nasi dengan kertas bungkus nasi seperti di video ini Supaya nasi tetap terjaga teksturnya Selain itu, hangatnya akan tahan lebih lama teman-teman Dan nasi juga tidak kering Selanjutnya, nasi box kami tutup dan siap untuk dikirim ke alamat customer yang memesan Resto dan cafe kami melayani pesanan untuk catering box dan prasmanan Dengan harga paket mulai Rp20.000 per pack Dan kami akan menyediakan diskon khusus untuk pesanan di atas 100 pack Silahkan hubungi admin kami lewat WA atau DM ke Instagram lan__kitchen18 Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel lan__kitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru Dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Di video ini, saya tidak akan bosan mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang selalu menyimak video di channel ini sampai akhir Sebelum saya pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video yang sederhana ini kurang berkenan di hati teman-teman semua Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!